jadi yang mau ditanya ini masalah asmara rejeki atau masalah apa jodoh biasanya sih masa depan silahkan Mbah silahkan Mbah ini jago ini bilang stop dimanapun ini berada ya top-top-top sini ya ambil atas buat apa ini buat apa ini buat apa ini buat apa gini iya tapi kan ini disuruh stop berarti ambil yang pasti stop dong stop ya berarti ini tuker 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 ngapain bilang stop Maksudnya mau dilihat ini kan bisa dites nilai kejujurannya dari sini tunjukkan kamera nggak boleh dong ketahuan kan mau dibaca emang mau saya baca dari elemen-elemen ini simbol ini yang diartikan apakah komandan saya ini akan bicara jujur atau tidak kan karena ini kasusnya lumayan berat nih TOOP ini orang sedang menuang piala itu piala ini ada dua yang satu dituangkan ke dalam air komandan ini adalah memberikan ilmu kepada anak buahnya air itu adalah ilmu Jadi komandan disini tangan kiri cuma gak sopan Menjengkelkan Menjengkelkan Harusnya nuang itu tangan kanan Cuma ini memberikan ilmunya nyeleneh Dan ini terjadi sama kehidupannya komandan Nah ini kenapa pala begini Kenapa? Sering sakit Nah ini juga pas buang air Airnya dikit mati Manggil Tono minta tolong Itu kejadian benar Jadi saya mau intro kasih Iya maksudnya ini kan nilai kejujurannya Dari ketahuan Saudara Andri Mau ditest dulu gak? Garis tangannya pak Ini garis kehidupan Iya kehidupannya bagus pak Ini penuh perjuangan Maiden maaf Kalau gak pake trope gak bisa ngeliat Biar gak sih Ini coba tolong serius ya Ini komandan kamu yang sedang saya interogasi ini ya Saudara Andri Taulani Kenapa komandan memutuskan Membebaskan Kotor takkan ya kotor Kotor namanya bingung pangan gacang Kada nempel Kenapa Kenapa anda memutuskan untuk membebaskan wanita penipu Lebih ke human Interest Interest Tapi kan dia penipu pak Kalau human interest tuh ketertarikan Lebih ke Gini lah Empati gitu Lebih rasa kayak kasihan Dia kenapa mikir-mikir jauh pake bahasa Inggris Kalau empati aja kapan Saya kasihan pak Dia masih punya anak satu setengah tahun Terus Menyusui Tapi kan lebih membahayakan komandan Kalau penipu itu masih berkeliaran di luar Dan menipu lebih banyak Sudah saya pantau 6 bulan terakhir dia tidak melakukan kejahatan apa-apa Baik-baik saja Dan dia wajib lapor terus Wajib lapor? Tiap hari Minggu Tiap minggu Itu tiap minggu Tiap hari minggu Tiap minggu dong Tiap minggu Ada Meterin Meteran Ini meterannya Iya pak Jadi masalah aja Dari mana komandan kepikiran Untuk membuat penjahat mengaku dengan lagu Masalah apapun Selalu diselesaikan dengan lagu Kenapa? Karena lagu itu kan nada Dan membuat orang kalau lagi stress Mendengarkan nada itu dia menjadi sebuah Semacam kayak Pengobatan Atau siapa? Tapi memang beberapa kali Orang-orang yang sulit untuk diinterogasi dengan lagu Malah dia lebih mudah Nah sebenarnya bukan karena terbuah sama lagunya Lebih ke daripada denger lagunya Gue ngaku aja Tapi ada satu metode yang komandan saya temukan Dan ini sangat berhasil untuk membuat Orang yang kita interogasi itu jujur dan bicara apa Apa itu? Komandan ini menemukan terapi kambing ya kemarin ya komandan Betul Dan terapi kambing ini hanya bisa dilakukan oleh anggota saya Halo Saya akan amankan seger pak Mati 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 Ini ada pengaturan ini Ahlinya terapi kambing tuh Coba coba Saya mau tahu Siapa yang diterapi? Ini metode ilegal tapi ini sangat Ada apa? Ada keluhan apa? Bisa disebutkan dengan terapi kambing Namanya tebing Terapi kambing Tebing Saya mungkin agak kurang tidur Kurang tidur Kurang tidur Coba coba Ini baru ada tebing tuh disini tuh Lu juga support aja sih Kambing harus Pak Indian harus relax Relaxin Jadi bapak harus pikirkan bahwa banyak sekali Bayangkan ada batu-batuan Ada rumputan Ada hangin yang berhembus Dan mulai Kambing yang pertama mulai ketakutan Oh iya iya Kok saya Terus saya bayangin Yang batu Amat rumputan Amat air gak kebayang Itu yang kami Kambing ketakutan Ini takutnya kenapa ini? Tersebut pernah Pernyata trauma Dia pernah dipelihara Di sebuah Bayangkan sebuah Kebun binatang yang tidak terurus Dan hanya ada binatang kambing Di situ tidak pernah dikasih makan Tiba-tiba dia terbangun Dari tidurnya dan traumanya Dia meminta tolong Meraung-raung pada rekan-rekannya Rekannya pun mendatang menghampiri Saya kan kurang tidur Ini malah Malah gak tidur-tidur Malah gak tidur-tidur Mungkin Mungkin bapaknya menolak Pada yang awal Batang lagi kambing naik Gak usah Batang kambing naik Gak usah Terus dia bilang Sudah tadi dijawab ya Pertanyaan selanjutnya Kenapa komandan suka melempar bahan Secara dadakan ke para petugas Ini yang harus kita tanyakan pak komandan Yang pertama Saya ingin melatih Melatih intelijen daripada anggota Contoh di bawah sadar tadi ya Bawah alam sadar Yang kedua Itu karena saya Kadang-kadang gak ada bahan Kayaknya lebih kedua deh Kayaknya lebih banyak yang kedua ya Lebih sering yang kedua Pak Irjen kan udah kena lama Dari dulu begitu atau baru-barunya? Dari dulu Dari dulu Waktu dulu sering tugas bareng Emang sering ngantuk? Nggak Ngantuk sih Nggak tidur Itu ngantuk dong Itu ngantuk Kalau ngantuk Kalau ngantuk masih melek Ini tidur Oh berarti gampang tidur orangnya Ini suka refleksi juga dia Iya betul pak Kadang-kadang ditolek refleksinya Refleksi 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 Setiap kali ada masalah di ruang interogasi Komandan isi inisiatif untuk menelpon Robert, Davies, dan Nyago Itu siapa? Sosok itu sebenarnya apa sebenarnya itu? Buat saya itu adalah sebuah inspirasi Karena mereka tiga bersaudara Siapa aja? Robert, Davies, dan Nyago Pak Erjen mungkin nggak percaya Ditelepon aja Halo? Apa? Robert, Davies, dan Nyago Suri Kalau mana nih telepon? Ya Tuhan Mau makan apa Tuhan? Ayam ada, daging pun ada Tuhan Spaghetti habis Tuhan Boleh kami rekomendasikan menu baru? Tukak lambung monyet Saya akan buka siapa Gitu yang kita ngomong Anggiannya kalau saya yang ngomong Maaf mungkin kalian ini nanti agak kecewa dengan saya Karena sesungguhnya saya adalah Spaghetti terlumau Spaghetti terlumau Ha ha ha!